KAMERA MOVEMAN Gampang sih sebenarnya Ada tujuh basicnya Bawa gue alatnya nih Kita praktek aja langsung Tujuh basicnya Yang pertama kan zoom nih Yang kedua ada dolly Dolly in, dolly out Kayak begitu Jadi sekarang kamera movement ini Lebih fokus ke Cara pemberakam videonya nih Nanti movementnya yang dipakai apa aja Berarti mending kita sambil praktek aja ya Nah itu mendingan Jadi enak sih kalau sambil praktek Itu resiki kapan kesini? Tadi sih ngebarin Bentar lagi kayaknya Oke kita tungguin dia aja Sambil nanti kan Prakteknya biar ada modelnya Model ganteng Bener, bener, bener Hei, kek Ngapain men? Shooting apa nih? Shooting, shooting Sama si Jon nih Oke Belajarlah sambil belajar Langsung lah Yuk Udah dateng dia? Udah, udah Jadi kita langsung bahas aja ya Nah men sekarang Mumpung si resiki udah dateng Sambil praktek Gue pengen ngebahas dulu Ketujuhnya nih Oke Tujuh kamera movement yang lo pengen tau Yang pertama adalah zoom Oke Zoom itu sebenernya bukan secara teknis Kameranya yang movement Kameranya diem aja Cuman pake zoom di lensa sebenernya Jadi movement kameranya dari Perubahan lensa Focaling Di zoom gitu Misalkan mau ngeliatin ekspresi wajah yang kaget Misalkan dari jauh kan Sat Gitu kan Jadi dapet tuh Sat Gitu Yang pertama itu zoom Yang kedua adalah dolly Dolly ini juga Ada dua ya Dolly in dan dolly out Simpelnya pergerakan kameranya adalah maju mundur Dolly in Dolly in adalah maju kayak gini Dolly out adalah mundur kayak gini Nah ini tuh tujuannya supaya Seolah-olah seperti pandangan orang yang Misalkan mau liatin Alam nih yang bagus kayak gini ya Dolly in kan dipake maju tuh Sat Nah jadi kayak gitu Jadi keliatan berdimensi lah Gerak ya Gambarnya bergerak gitu Intinya pergerakan kameranya adalah Dolly in Maju Dolly out kayak gitu Mundur Gitu Nah itu kan baru dua tuh Yang ketiga adalah panning Atau pan Pan ini juga Sebenernya Ada dua Pan left Pan right Jadi Pan Panning itu gerakan kameranya seperti ini Gitu doang Orangnya diam Kameranya diam Tapi gerak kamera gini Pan right Pan left Tujuannya Sebenernya buat Misalkan lu lagi ngeliatin kota yang gede Atau pantai yang bagus gitu ya Nah di pan dari ujung kiri ke ujung kanan Itu seet Gitu Panning tuh ya Ini panning nih Pening Pusing Dari kanan ke kiri misalkan ya Panning Kanan ke kiri seet Seperti itu Itu panning Movementnya cuma gitu doang Yang berikutnya adalah Krab Nah krab ini Inspirasinya dari Kepiting Kan ke kiri jalan begini kan Ke pinggir Nah itulah disebutnya Crab shot Crab shot ini Pergerakan kameranya pun sama Kayak kepiting Jadi geraknya ke pinggir Menyamping Crab left Crab right Oh kayak yang di film itu Di film-film yang pakai rail itu ya Shootingnya Nah kayak begitu Bener nih Nah kenapa di film-film pakai rail Karena sebenernya supaya lebih akurat aja Lebih smooth lah pergerakannya Karena kalau kita pakai gimbal Terjadinya resiko kayak gini Naik turun Kan tujuannya kan gini Takutnya ada gini nih Oh iya Nah jadi kalau pakai rail Nggak di film-film itu Sampai sekarang Masih pakai rail Untuk bikin Crab shot kayak gitu Misalkan lagi orang Lagi lari gitu kan Sitt gitu Produk shot Misalkan sepatu gitu ya Kayak gini Nah sepatu kan Pengen dilihat pas lagi jalan nih Misalkan Nah pas lagi jalan kita Crab shot aja Mau handheld Mau pakai gimbal Jadi lagi jalan kayak gitu Oh jadi Pas jalan kelihatan Keliatan Sepatunya Lagi jalan kayak gimana Jadi diikutinnya dengan pergerakan kiri-kanan Krab Kiri-krab Kanan Gitu Nah berikutnya nomor 5 adalah tilt Tilt ini beda dengan pen Kalau pen kan gini Kalau tilt itu atas-bawah Oh jadi kayak kebalikan Nah kebalikannya Jadi tujuannya Mau ngeliatin seluruh tubuhnya Tapi dalam keadaan close up Close up kan deket berarti ya Misalkan super hero landing nih Atau orang lagi mendarat Das Liatin dari bawah tuh Sampai atas Sampai mukanya ya Melihat superiornya dia Ya gitu atau apalah Motivasinya tergantung Atau juga bisa mau building-building Seperti real estate Yang bagus atau alam Dilihatin tuh dari bawah ke atas Nyi Itulah tilt up Tilt down gitu ya Tilt itu Pergerakannya intinya Kayak gitu Nah nomor 6 adalah pedestal Pedestal ini agak sulit juga nih Buat dibikin Karena kan pergerakannya sebenarnya Seperti krab Tapi dari bawah ke atas Kalau krab kan gini ya Kira-kanan Nah pedestal itu dari bawah ke atas Kayak gitu tuh Ngek Oh Gitu Oh kalau ini yang Kayak pake crane Nah Kalau di film-film itu Biasanya pake crane yang gede Nah jadi dia kameramennya Bahkan ikut naik Iya Jadi gitu So Untuk tergantung motivasinya Bahkan drone shooter juga Banyak tuh yang pake Pedestal Misalkan ini gunung Dia dronenya disini Terus terbang ke atas Ngeliatin olam di depannya Nah itu juga disebut Pedestal Ped up Ped down Tergantung lah Istilah-istilah ini Ini sebenernya dibikin sama orang Mungkin yang awalnya lah Namain apa nih Terserah dia Pedestal gitu Banyak juga istilah lainnya lah Itu sebenernya Cuman mempermudah belajar doang Dan nomor tujuh nih Terakhir adalah Arc shot Ini adalah favorit gua Arc shot sebenernya Jadi dibuatnya gampang Tapi bisa ngasilin Hasil gambar yang ciamik banget Nah arc shot ini Simpelnya Misalkan ini subjeknya nih Atau objeknya Kita pergerakannya adalah Mengitari dia Muter gitu Atau bisa disebut Orbit juga Nah orbit kan intinya Kayak planet yang muterin gitu Nah dia jadi muter Saat kayak gitu Jadi subjeknya dia Tapi backgroundnya bisa gerak Keliatannya Dan ya area sininya pun Yang dekatnya ikut gerak Jadi arc shot ini Sebenernya buat hack juga Buat gua Gua di youtube sering banget tuh Bikin review-review produk Dengan arc shot tuh jadi bagus gitu Bahkan kalau misalkan iseng-iseng doang Ngeshot orang Di arc shot Behind the scene Kayak gitu Itu arc shot bisa bagus tuh Cara ngeshotnya adalah Mengitari Si subjek atau objeknya Diputerin gitu Yang penting harus stabil Nah Dari semua movement ini Disatuin tuh Jadi Nomor 8 Adalah follow Nah follow ini Pergabungan antara semua Teknis yang tadi Bisa kita dari doliin Digabung ke arc Misalkan ini orang lagi jalan Lalu di arc kesini Oh iya Atau orang lagi jalan Doliin Terus di panning ke kanan Ke alam yang bagusnya Itu bisa Banyak lah Digabung-gabung Gini disebutnya follow shot Terserah itu bebas ya Itunya itu doang Basicnya Gitu Nah men Mendingan kita sambil praktek aja Lu pake kamera ini Nanti Praktekin yang tadi Gue akan perhatiin disini Lah Perhatiin dari sini Maksudnya gimana Nah sebenernya ini namanya Image transmission system Di dunia professional filmmaking Itu kita pake yang kayak gini nih Jadi si sutradara Pake layar kayak gini Nah disini juga di kamera kita Pake transmitter kayak gini Nanti ini gambar dikirim Dari sini Dari Mars 4K yang gue pake ini Ke sini Jadi ini gambarnya dikirimnya Langsung gitu Langsung Tanpa kabel Jadi misalkan lu shooting disana Ini akan dikirim kesini Gue nonton disini Nonton disini nih Nah layar lu disini Akan muncul juga disini Oke oke Gitu Sampai jumpa Nah itu tadi adalah 7 basic camera movement Yang mungkin lu perlu tau Sebagai pemula belajar Videografi gitu ya Dan selain dari itu Gue pengen shoutout nih Produk yang ada disini Ini adalah monitor dari Holy Land Mars M1 Yang udah 4K Dan juga ini adalah Image transmission systemnya Ini adalah transmitternya Ini adalah receivernya Gue pengen gelasin simple dulu Ini dari kamera Gambar akan masuk ke transmitter Dari transmitter dikirim ke receiver Dari receiver masuk ke monitor disini Jadi gue bisa Nonton sebagai sutradara nih Nah jadi lu misalkan dudukmu dimanapun Itu bisa Dengan jarak tertentu lah Gue belum cobain sejauh apa Gue akan tulis disini Kelebihannya ini udah 4K Sebenernya ya Dan juga dibuat lebih compact lagi Sekarang sinyalnya jadi kecil banget Jadi segeri gini Yang dulu-dulu tuh gede-geri banget Dan kelebihan lain disini Udah ada port untuk audio Ya itu lu bisa ngedengerin juga Audio yang direcordnya seperti apa Dan ini juga udah 4K pastinya Jadi untuk resolusi 4K Udah aman buat shooting Oke jadi segitu aja Buat lu yang pengen tau Lebih banyak tentang produk ini Lu bisa cek di deskripsi di bawah Dengan garansi DNK Pratama Indonesia Ya segitu aja Terima kasih Grazie Assalamualaikum And ciao Sampai jumpa